Wow, ini cukup lumayan teman-teman, jadi akarnya menancap cukup kuat di media Coba kita angkat saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa lagi dengan Santa Channel Pada video kali ini teman-teman, saya akan melakukan propagasi atau memperbanyak tanaman Prilodendron Violin Jadi di depan ini adalah Prilodendron Violin Dan ini sudah saya tanam sekitar 3 bulan teman-teman Yang awalnya ini 2 daun, sekarang sudah banyak daun teman-teman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jadi ada 8 daun yang sudah tumbuh dari tanaman ini Dan kita lihat teman-teman, akarnya Violin ini sudah panjang-panjang Ini adalah akar angin teman-teman Bahkan di bawah sini juga ada akar Nah, ini tandanya bahwa perlu repoting kembali Karena ini sudah terlalu besar teman-teman Dan kali ini yang akan kita lakukan adalah propagasi memperbanyak tanaman ini Dengan cara memotong yaitu batang yang sudah ada akarnya Dan kita akan tanam di media yang lain Dan yang pertama yang perlu kita siapkan adalah pisau ini teman-teman Jadi ini pisau yang sudah steril dan tajam teman-teman Jangan menggunakan pisau yang tidak tajam Oke, sekarang didekatkan Coba kita lihat Ini teman-teman buahnya akar yang ada di sini Dan kita akan potong satu per satu Oke, yang pertama kita lihat teman-teman Nah, di sini ini ada akarnya Sebentar Ini ada akar Maka kita akan potong di bawah sini teman-teman Dan kita sisakan nanti daunnya 1, 2, 3 Oke, kita mulai Kita potong di sini teman-teman Agak keras ternyata teman-teman Iya, ini sudah terpotong teman-teman Coba kita angkat Wow, ini cukup lumayan teman-teman Jadi akarnya menancap cukup kuat di media Coba kita angkat saja Jadi akarnya cukup menancap kuat Oke teman-teman, kita bongkar saja loh begini Jadi agak susah ini Kita bongkar saja semuanya Nah, seperti ini Kita lihat Tanamannya seperti ini teman-teman Jadi akarnya juga kita bisa lihat Banyak sekali di sini Ini cukup bagus Dan kalau akar yang terlalu panjang seperti ini Sebenarnya kita bisa potong Coba kita lihat di sini teman-teman Akarnya yang luar biasa Buanya Oke, kita ambil saja teman-teman Wow, cukup berat teman-teman Nah, ini hasil dari potongan kita tadi teman-teman Jadi kita lihat Akarnya siat sekali teman-teman Jadi akarnya sehat Ini putih-putih Dan ini kita kembalikan dulu Medianya teman-teman Karena ini adalah bonggolnya Dan kita akan masukkan kembali Kita masukkan ke sini teman-teman Nah, kita masukkan kembali ke sini Dan kita kembalikan medianya Oke Lumutih kebalik katanya Nah, seperti ini teman-teman Oke, kita simpan dulu Di sini Dan kita akan konsentrasi di sini teman-teman Jadi ini sudah kita potong Dan akarnya cukup banyak Dan ini Kita lihat Di sini teman-teman Hasil potongannya Tidak ada spot merahnya Berarti tanaman ini cukup sehat Dan kita cukup berani Untuk memotong ini teman-teman Karena akarnya juga cukup banyak Oke, kita potong kembali Di sini teman-teman Ini ada ruas di sini Kemudian di atasnya ada akar Kita potong di sini saja Sebentar Ya, kita dapat satu teman-teman Oke, lumayan sehat Kemudian ini juga Kita potong kembali Di sini teman-teman Jadi batangnya agak keras ini Oke Ini kita sudah dapat tiga teman-teman Yaitu tiga saja yang kita potong hari ini Selanjutnya teman-teman Kita akan kasih antrakol Jadi bekas lukanya ini Kita kasih antrakol Ini antrakolnya Kita kasih antrakol teman-teman Ini untuk menutup lukanya di sini Sebenarnya ini bisa Kita pakai betadine Atau kapur sirih Ini juga bisa teman-teman Oke Dapat satu Kemudian ini juga Ini ada dua luka Maka kita akan Kasih di sini satu Kemudian di bawah ini teman-teman Ini kita kasih satu Jadi kita kasih antrakol Kemudian yang ini juga Kita kasih antrakol Di sini Kemudian Kita kasih di sini teman-teman Nah sudah selesai Kita tinggal tunggu beberapa saat Paling tidak ada Sepuluh menit teman-teman Nah kemudian yang perlu kita siapkan lagi Adalah media tanam Oke sebentar Kita kasih Kita siapkan media tanamnya Pertama kita siapkan potnya teman-teman Ini pot Jadi pot 3 Kemudian media tanamnya Kita kasih ini teman-teman Coba diperlihatkan Ini media tanam Yang terdiri dari Andam Kemudian sekam Kemudian dolomit Kemudian Ada sedikit Ini teman-teman Lumutnya Nah ini lumut Kita akan kasih Oke Kita masukkan saja di sini teman-teman Oh Tumpah Nah ini kita Kasih di sini saja Nah ini kita kasih ke sini teman-teman Ini ada andam Ada sekam Ada dolomit Nah sudah setia teman-teman Jadi hampir separuh lah Kemudian ini kita Masukkan ke sini Jadi ini ada akarnya Luar biasa teman-teman Jadi kemungkinan hidup Ini cukup besar Karena ada akarnya Seperti ini Kemudian kita kasih Media tanam pembali Seperti ini Kemudian atasnya Sebagai toppingnya teman-teman Kita kasih lumut Nah ini lumutnya Kita kasih di sini Jadi sebagai Dingin-dingin Adam-adem Nah ini kita kasih lumut Oke Mudah-mudahan ini hidup teman-teman Karena Yang ngasih kehidupan Bukan kita Allah yang ngasih kehidupan Jadi kita berusaha Dapat satu Kemudian kita kasih Ini lagi teman-teman Satu lagi Kita taruh di sini Jadi kalau menanam Dengan akar Ini kemungkinan hidupnya Lebih tinggi teman-teman Daripada kita menanam Tanpa akar Nah seperti ini Kemudian di atasnya Kita kasih lumut kembali Nah ini lumutnya Kita kasih di sini Oke Dapat dua teman-teman Sekarang tinggal satu ini Ini kita lihat teman-teman Akar anginnya Cukup panjang Dan tanamannya cukup segar Oke Kita tanam kembali ke sini Jadi diusahakan teman-teman Jangan sampai akarnya patah Jangan sampai akarnya patah Kita atur Serempingan rupa Dan ini kita kasih Media tanam kembali Ada andam Ada sekam Ada dilumit Kemudian atasnya nanti Kita kasih Lumut Jadi lumut sebagai Pendingin teman-teman Lumut juga sebagai Media tanam yang baik Untuk tanaman kita Nah ini teman-teman Sudah jadi tiga Awalnya tadi kan satu Kemudian ditambah Indukannya Satu Berarti ini sudah jadi Empat tanaman kita Hari ini teman-teman Yaitu Pilotendron Violin Dan setelah ini Kita cukup siram Teman-teman Jadi Siramnya itu sampai Ngocor sampai Airnya itu ke bawah Jadi teman-teman Mungkin sudah bisa Cata nyiramnya Dan diusahakan Nyiramnya itu Jangan setiap hari Teman-teman Jadi kita siram itu Misalkan Tiga hari sekali Karena Tanaman ini sebenarnya Sudah menyimpan air Dan ini Media tanamnya cukup Porus Jadi porus itu Kalau kita siram air Maka airnya Akan ngocor ke bawah Dan ini Media tanam yang Cukup bagus Jadi teman-teman Sampai disini Tutorial atau Cara Memperbanyak Pilotendron Violin Dan teman-teman Coba bisa Praktekan di rumah Dan terima kasih Telah menonton video ini Jangan lupa Tetap like Subscribe Share dan komen Di channel ini Agar kita bisa Mau channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa